Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI pak, saya pertarungan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah, gak tau saya. Salah, gak tau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik jumpa kembali dengan Enjil Channel. Pada video kali ini saya akan membahas kabar terkait Prabowo Subianto. Bahwa Prabowo Subianto akan mengangkat sahabatnya, yaitu Safri Samsudin dan JS Soryo Prabowo untuk masuk dalam susunan atau pejabat di Kemenhan. Ini bersatunya tiga, alumni Akmil dan juga alumni Gunung Tidar. Menarik untuk kita bahas, tetapi sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Reuni Tiga Sahabat Gunung Tidar di Kemenhan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk dua rekannya saat diakmil dulu untuk masuk ke Kemenhan. Mereka adalah Safri Samsudin dan JS Soryo Prabowo. Soal masuknya, dua rekan Prabowo itu dikonfirmasi oleh Wakentum Gerindra Sukiyono. Dia juga menjelaskan posisi yang akan diemban keduanya. Saya nggak monitor ya secara resmi, struktur seperti apa, tapi bisa jadi Pak Safri penasihat khusus, kata Wakentum Gerindra Sukiyono saat dihubungi pada resenen 30 Desember 2019. Kalau Pak Soryo Prabowo itu, saya tahu memang beliau jadi di KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan ya. Tapi saya belum lihat struktur organisasi resminya seperti apa ya, Imbuh Sukiyono. Sukiyono menyebut Prabowo berhak menentukan siapa saja yang akan membantu dia bertugas di Kemenhan. Anggota DPR yang bermitra dengan Prabowo ini menyebut yang terpenting saat ini adalah semua pihak bersatu. Sementara itu, Staf Prabowo, Daniel Ansar Simenjuta juga menjelaskan posisi Safri dan JS Prabowo. Daniel menjelaskan soal latar belakang keduanya. Pak Safri punya latar belakang pengalaman yang panjang sebagai Wamenhan dan Sekjen Kemhan serta pengalaman-pengalaman lain. Sebagai mantan perawira TNI, kapasitas beliau sangat dibutuhkan oleh Pak Menhan memberikan berbagai masukan dan asistensi kerja-kerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kata Daniel yang merupakan staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menteri Pertahanan Republik Indonesia. JS Prabowo ditunjuk, Menhan masuk ke Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP. Daniel menjelaskan posisi JS Prabowo saat ini masih sebatas memberi masukan kepada Prabowo belum resmi menjabat di Kemhan. Sedang Pak Suryo sementara ini masih aktif memberikan masukan-masukan dan asistensi secara personal kepada Pak Prabowo. Beliau belum memiliki jabatan resmi di Kemhan, kata Daniel Ansar Simenjuta. Safri merupakan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia periode 2010-2014. Safri juga pernah berdinas sebagai Sekjen Kemenhan. Sementara itu JS Prabowo adalah tokoh militer yang pernah duduk sebagai Wakil Gubernur Timur-Timur. JS Prabowo membantu Prabowo Subianto saat masa Pilpres 2019. Suryo Prabowo diketahui beberapa kali menemani kunjungan Minhan Prabowo. JS Prabowo dan Safri pernah ikut Prabowo saat berkunjung kerja ke negeri Cina. Baik Suryo maupun Safri sama-sama merupakan rekan Prabowo saat Akmil dulu. Prabowo dan Safri merupakan dulusan Akmil 1974. Sedangkan Suryo Prabowo dulus tahun 1976. Sebagaimana diketahui Akmil merupakan kawah candra di muka untuk mencetak perwira pejuang Sabta Marga yang berdiri pada 11 November 1957 di lembah Gunung Tidar. Prabowo, Safri, dan Suryo berasal dari Gunung Tidar. Kini mereka akan bereuni di Kemenhan. Sementara itu teman-teman kalau kita melihat dari Letnan Jenderal Purnawerawan, Johannes Suryo Prabowo. Beliau dilahirkan di Semarang pada 15 Juni 1954. Suryo Prabowo merupakan lulusan Akmil Angkatan 1976 dan masuk ke Satuan Zenit. Sebagai catatan, Kardula Maria Rien Kuntari dalam bukunya Timur Timur Satu Menit Terakhir, Suryo adalah mantan Wakil Komandan Indonesia Teng Fos, INS Timur atau ITFET dan mantan Wakil Gubernur Timur Timur. Suryo Prabowo juga pernah mengisi jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 2008-2011 dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Panglima Kodam Jaya pada Desember 2007-2008 serta Pangdam Bukit Barisan November 2006-2007. Saat Pilpres 2019, Suryo Prabowo merupakan pendukung Prabowo Subianto. Dia bahkan dikenal sebagai pendukung yang garang dalam mengawal proses Pilpres di media sosial. Dia kerap membagikan postingan mengenai apa yang disebutnya sebagai dugaan kecurangan dalam Pilpres melalui akun Twitternya atmarin teman. Misalnya pada postingan tanggal 7 April 2019 saat itu, Suryo mengatakan yang bisa mengalahkan pasangan Prabowo Sandi hanya kecurangan. Semakin dekat Pilpres, kita seperti berjalan ke luar gua menuju cahaya yang terang-benerang. Semakin terang-benerang, hanya kecurangan yang dapat mengalahkan Prabowo Sandi. Cuit Suryo Prabowo. Namun tak seberapa lama setelah itu, Suryo Prabowo mengaku akun sosmednya diretas. Semua akun medsosnya dihack, kata Suryo Prabowo pada hari Jumat 12 April 2019. Nah itulah teman-teman kabar terkait Prabowo hari ini. Bahwa dua sahabat Prabowo ini akan mengisi jabatan di Kemenhan, yaitu Safri Samsudin dan J. Suryo Prabowo. Ini dua rekan Prabowo Subianto yang sama-sama alumni Gunung Tidar, alumni dari Akmil. Dan ini akan memperkuat Kemenhan, karena DC adalah putra-putra terbaik Indonesia. Nah itulah teman-teman berita terkait Prabowo hari ini. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!